Adinda Oh Kak Adinda sih salah Nasruddin Nasruddin Rifqi Belum ya Kemudian Riko Riko Jombang 5 Ini bener jombang 5 ya Oh Riko hadir ya Tadi yang hadir siapa Riko Iya Pak Riko Oke Kemudian Doni 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 Tidak ada suaranya Kemudian Elvira Hadir Pak Oke Elvira hadir Firliana Firliana Hadir ya Mai Zuhra Nikmah Korina Hadir Pak Desi Savitri Hadir Pak Adinda Hadir Pak Radila Aisyah Hadir Pak Bayu Hadir Pak Zakaria Nurul Islam Zakaria Kamu datang ya Hadir Pak Oh hadir Zakaria hadir Oke terima kasih Mia Maratu Solih Hadir Zilbrian Ismail Hadir Pak Putri Puspita Eh Putri Puspita Hadir Pak Terima kasih Dari 15 Yang belum ada konfirmasi Nomor 1 Hermining 2 2 Nasi Rudin Rifki Ahmad Sama Doni Dwi Aprilianto Oke ya Oke Silahkan untuk kelompok 4 Jadi kemarin Pak Dalam Pak Oh iya Hermini Saya hadir Pak Hermini Terima kasih Hermini Nanti yang lainnya yang ketika baru masuk Saya tadi di Alfa Langsung ngomong aja ya Biar apa namanya Di absensinya nanti masuk Ini tadi Siapa Nasirudin sama Riko ya Nasirudin sama Riko Tolong nanti diingatkan Anggota kelompok yang sudah ada Kalau sudah masuk langsung di Nasirudin sama Doni Pak Nasirudin sama Doni ya Oke Dua orang ya Pak Mau tanya kelompok 11 sudah dipanggil Pak Maaf telat Pak Oh belum Belum Ini kelompok 5 dulu ya Saya panggil kelompok 5 Soalnya Presentasi nanti gantian Karena Sesuai dengan ini Kelompok 5 dulu Kalau sudah selesai nanti Kelompok lainnya langsung saya absensi Ya Apa namanya Kenapa kemudian kemudian Saya suruh membuat Apa namanya Bahan tayang tentang Lokasi ya Keunggulan dari lokasi KKN itu Kemudian kedua Apa pilihan kegiatannya Kemudian nanti kita Swat bareng-bareng Apakah lokasi dengan kegiatan itu Nanti bagaimana Kita lihat nanti ketika Di peluangnya Tantangannya Kemudian Apa Hambatannya apa Nah nanti kalau semisalkan itu Bagus ya kita lanjutkan Karena Apa namanya Saya ingin KKN tahun 2021 Gelombang 1 Dengan 4 kelompok ini Apa ya Memberi dampak Ada perubahan di masyarakat Perubahan itu bisa dilihat dari banyak hal Bisa diperubahan perilaku Dari masyarakat Ketika Kegiatan-kegiatan kita Menyentuh pada aspek Apa namanya Humanisme Kemudian Aspek Ada perubahan infrastruktur Ketika Kita Apa Nanti kegiatannya di Apa Infrastruktur Ada perubahan Perlaku di anak-anak Menjadi lebih baik Ketika Kegiatan kita nanti fokus Di sedum Dan ada perubahan Sekolah Pengetahuan sekolah Ketika Kegiatan kita adalah Kegiatan Yang sifatnya Asistensi di sekolah Kenapa Karena nanti Berhasil di situ Maka nanti Kita apa ya Mas itu pasti akan ada Punya kesan Kesan yang baik Pengalaman yang luar biasa Bisa dimanfaatkan Dengan apa Dengan Pengalaman KKN Yang 6 bulan ini Kemudian Sama mendapatkan Pengalaman yang Yang luar biasa Harapan saya itu Maka kemudian Saya tidak ingin Kegiatannya asal kegiatan Karena ini penting sekali Dalam Apa namanya Apa Aktivitas Sama nanti berikutnya Pak Apakah nanti ketika Misalkan ada satu lokasi Yang Apa namanya Dilakukan Terus kemudian Tidak cocok Dengan di masyarakat Pak Apa Mitra Setelah kita Tidak senang Dengan kegiatan kita Boleh ganti Pak Boleh Karena Fokus kita adalah Di masyarakat Ketika yang kita Anggap benar Di suatu Ternyata oke Di masyarakat Ditolak Ya sudah Berarti apa namanya Kita ganti Dengan yang lainnya Tidak apa Tapi nanti Gantinya Jangan di pertengahan Tapi di Maksimal Di pekan kedua Itu nanti kalau ada mau revisi Saya masih Kasih apa Kesempatan untuk perbaikan Kegiatan Ya Oke Silahkan kelompok lima Saya beri kesempatan Untuk menyampaikan Hasil dari diskusi Kelompoknya Minta tolong nanti Beberapa temannya Yang lagi itu Di screenshot ya Nanti dikirim Di apa Di Di Kelomp Di apa Di WA kita Itu nanti juga masuk Di laporan Samian Benlat 1 Benlat 2 Ini kegiatannya Itu nanti dilaporkan Oke lanjut Silahkan Mas Wajar Sudah terlihat Di saya belum Sudah mulai Sudah Oke sudah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok Jombang lima Ijin mempresentasikan Tentang hasil diskusi kami kemarin Mengenai Potensi desa Dan juga Swotnya Kami Ini Nama-nama kelompok kami Untuk lokasi kegiatan kami Kami Sudah mengirimkan Surat Ijin Mbak kemarin Di desa Tanjung Gunung Kecamatannya Peterongan Kabupaten Jombang Nah Peterongan ya Iya Kecamatannya Peterongan Desanya Desanya Desa Tanjung Gunung Tanjung Peterongan itu ya Tambak beras itu ya Tambak beras itu bukan Peterongan Peterongan itu yang flyover itu D.U Oh iya iya Tanjung Tanjung Gunung Oke lanjut Untuk potensi lokasi kegiatannya Yang pertama ada potensi sumber daya alamnya Dan juga sumber daya manusianya Yang pertama ada potensi sumber daya alam Yaitu memiliki lahan pertanian yang luas Jadi kemarin waktu kami survei pak Di sana memang mayoritas Mata pencariannya penduduk Petani Jadi memiliki Lahan pertanian yang luas Yang kedua Terdapat produksi bahan galian jenis batu kali Yang ini Kami dapatkan datanya Dari Data desa pak Kemarin kami diberikan akses Disuruh membuka sendiri data-data desa Sehingga kami Bisa mencari tahu Tentang sumber-sumber daya alam Yang ada di Desa tersebut Yang ketiga Memiliki sumber air bersih Berupa sumber pompa Sebanyak 893 Ini juga Masuk di dalam data desa pak Yang kedua Badan sumber daya manusianya Jumlah laki-laki Dan jumlah perempannya itu Hampir sebanding Jumlah laki-laki Dan juga Jumlah perempannya Di desa Tanjung Gunung ini Ada 6 busun pak Disana Potensi Sumber daya manusia yang lain Yaitu ada kegiatan Ibu-ibu PKK Disana sangat aktif Ini Menjadikan potensi Sumber daya manusia yang Istilahnya kata kunci Pak disana Karena apa memang Untuk kegiatan-kegiatan lainnya Seperti kegiatan Ketutung royong Dan juga lainnya itu Menunggu Kalau ada Event-event saja Tetapi kalau kegiatan Ibu-ibu ini Memang dilakukan Secara rutin Ada lagi nanti Akan kami bahas Ada kegiatan Posiandur Maja Posiandur Maja ini Kemarin waktu kami survei Dan kami tanyakan Memang kegiatannya itu Rutin dilakukan Nah untuk pilihan kegiatan kami Kami mengambil program Proyek di desa Untuk kegiatan yang dipilih Kami memiliki kegiatan utama Yaitu Pembagian abatil Poster gerakan 5M Dan juga masker Yang kedua Yaitu membantu Pelaksanaan Posiandur desa Termasuk Posiandur Maja Posiandur Lansia Dan juga Posiandur Balita Yang ketiga Ada senam Ibu-ibu PKK Ini rutin dilakukan oleh Ibu-ibu PKK Yang keempat Pengadaan tempat sampah Yang kelimp Selanjutnya Pembuatan poster gerakan 5M Dari kayu Sosialisasi Pembuatan Depopik Bersi Desa Berjabat Dwi Dari toga Izin menjelaskan Untuk kegiatan utama ini Pembagian Abate ini Kami lakukan Karena memang Saat ini Bertepatan dengan musim hujan Jadi nanti kegiatan Pembagian Abate ini Dilakukan pada Saat Awal bulan ini Ya Pak Awal bulan ini Maret Awal memang Perhitungan musim hujan Akan berhenti Di bulan Maret Maka akan Kami bisa dilakukan Untuk membagian abate Sekaligus dengan itu Nanti Membagian abate Maka kami juga akan Membagian poster-poster Tentang gerakan 5M Dan juga Nanti akan Ada juga Pembagian masker Untuk kegiatan Posian du Desa ini Pak Kami mengikuti Kegiatan dari desa saja Nanti kita ikut Untuk senam ibu-bubu PKK ini juga Nanti kami juga Akan ikuti Berpartisipasi Dengan desa Untuk pengadaan Tempat sampah ini Patar belakang kami Menganggap Kegiatan ini memang Saat kami melihat disana Memang ada Banyak sampah Pak Dan tidak Disediakan Tukup tempat sampah Jadi kami berinisiatif Untuk pengadaan Tempat sampah Yang selanjutnya Ada poster gerakan 5M Yang pertama Tadi kan Melalui selebaran Yang selanjutnya Kami berinisiatif Untuk membuatkan Semacam Semacam Apa ya Apa ya Media dari kayu Yang tulisannya Itu gerakan 5M Karena memang Untuk Poster-poster Mengenai tentang Bahaya COVID Dan lain-lain Itu dipusatkan Hanya di kantor desa Sehingga kami berinisiatif Untuk membuatkan Secara permanen Dan kami seperti Beberapa dosun Yang ada di dunia Tersebut Selanjutnya Sosialisasi Dan pembuatan Eko-brik Eko-brik ini Nanti akan saya jelaskan Selanjutnya Sekaligus Dengan analisis Sesuatnya nanti Bersih desa Atau kerja bakti ini Kami mengikuti Program desa Yang selanjutnya Ada budidaya toga Ini berpotensi Pak Karena memang Di Juhan Balai desanya Sama Ada Beberapa Tanaman toga Namun Tanaman toga Tersebut tidak terawat Dengan baik Mangkamah berinisiatif Budidaya toga Ini kami lanjutkan Dengan baik Untuk penataannya Juga akan kami tata Pemberian labelnya Dan kami insyaallah Akan menambah Jumlah bibit yang ada Kami akan bekerjasama Dengan Bumdes setempat Untuk kegiatan tambahannya Yaitu ada Om Visif Dan juga Tadarus Atau TPG Om Visif ini nanti Kami akan Membantu Para siswa di sana Khusususnya Kami mengambil sampel Atau mengambil Apa Sasaran Di Uret SD Kami sudah mendapatkan Datanya Nanti insyaallah Kami akan Izinkan Kesana Tentang Teknisnya Teknisnya nanti Kami akan Mengumpulkan siswa Jadi perkelompok-perkelompok Misalnya Kan biasanya Anak SD itu kan Rumahnya dekat-dekat Ya Pak ya Maka dari itu Nanti misalkan Minggu pertama ini Di rumah A Maka teman-temannya yang lain Yang di sekitar rumah A Akan Datang ke rumah Minggu kedua Nanti Di rumah B Selanjutnya Seperti itu Untuk kegiatan Di bulan Ramadhan Dan juga Nanti Akan kami tambahin Dengan Roan Masjid Biasanya kan Ada Bersi-bersi desa Dan juga Bersi-bersi kumpulan Dan juga Masjid dan Musalah setempat Selanjutnya Analisis Swatnya Strengthnya Desa Tanjung Gunung Memiliki Lahan perdana yang luas Dan potensial Untuk menghasilkan Produk tanaman Tangan Dari segi inilah Kami Berminat Untuk mengangkat Tanaman toga Tadi Pak Karena memang Untuk masuk ke Tanaman pangan Seperti padi Dan juga jagung Itu kan Kebiasaan masyarakat mereka Nanti takutnya kami Kalau masuk ke mereka Kami yang Maha gugup Maka dari itu Kami masuk ke Tanaman toga saja Karena kami lihat Di depan rumah Warga-warga Ya berjalan Sekitar ada Ruang kosong Itu Ditanami toga Namun tidak semuanya Mungkin Nanti kami akan Menyiapkan Rencana kami Kami akan Menyiapkan 50 bibit Yang akan mulai Di Pembibitan Di sana Dan juga akan Diterbarkan di sana Nanti akan Membantu Untuk menanamkan Di Dusun-dusun Yang ada di Desa tersebut Desa Tanjung Gunung Strength yang lain Yaitu nomor 2 Sumber daya manusia Terbesar Yakni Mayoritas warganya Bekerja sebagai Petani Selanjutnya Lingkuan masyarakat Yang aman Dan Lingkuan masyarakat Laman dan kunci Dapat mendukung Proses pembangunan Masyarakat yang Terarah Seperti yang saya katakan Tadi Pak Bahwa kami Sasarannya Kepada masyarakat Atau Ibu-ibu PKK Karena memang Kegiatan Ibu-ibu PKK Ini kan rutin Dan juga Ibu-ibu PKK Ini kan Mudah untuk Diajak Apa berkegiatan Nanti juga kami Akan melibatkan Karang Taruna Dan juga lain-lain Pak Untuk kelemahannya Kemarin Pak Kami menemui Kurangnya kesadaran Masyarakat Untuk mematuhi Protokol kesehatan Protokol kesehatan Yang ada Cuma dipokuskan Di balai desa saja Namun setelah kami Survei Di Dusun-dusun Memang Hampir umum ya Pak Hampir umum Di semua Dusun yang ada Memang Tidak mengikuti Protokol dengan baik Maka dari itu Tadi kami berinisiatif Untuk subar masker Terus memberikan Selebaran Dan juga Masang Poster 5M Yang Bersifat Permanen Kalau kurang yang kedua Yaitu Kurangnya tenaga Pengajaran terampil Khususnya Bagi yang SD ya Pak Jadi Untuk pengajaran Di sana Difokuskan Hanya lewat WA Group saja Pak Jadi Siswa itu Dari soal Mengajarkan Soal Mengajarkan Soal Mengajarkan Begitu saja Nah kami berinisiatif Masuk Melewati Melalui program Home Visit ini Untuk Membantu siswa Kalau misal Ada soal yang Susah Kami akan bantu Ada materi yang Tidak dipahami Kami akan bantu Sesara kami Insya Allah Kan kelas 6 Tidak Tidak Ikut dalam Sesara kami Sesara kami Di kelas Yang ketiga Kurangnya pengetahuan Dan kesadaran Masyarakat Dalam pengelolaan Sampah yang baik Ini Pak Yang Menjadi Pelenggan kunci Di sana Pak Sebenarnya Saya melihat Di depan Balai Desa Sendiri pun Untuk Membuang Sampah Itu Sembarangan Dan juga Kami survei Di setiap Dusun yang ada Memang ada Banyak titik Dimana Itu tidak Dikumpulkan Melalui Tentas Sampah Namun Itu saja Karena ada Ruang kosong Mungkin Di depan rumahnya Itu nanti Mungkin Akan dibakar Nah Melalui Program Atau Melalui Kelemahan ini Kami berinisiatif Untuk Melakukan Sosialisasi Dan juga Melakukan Gerakan Eko Nah Ijin menjelaskan Gerakan Eko Ini ya Pak Nah Gerakan Eko Ini Pak Gerakan Eko Itu Yaitu Menyimpan Atau Ya Menyimpan Sampah Plastik Hasil Rumah Tangga Untuk Dimasukkan Kedalam Botol Yang Nantinya Akan Dipungsikan Lebih Baik Misalkan Dijadikan Banku Dijadikan Meja Yang nanti Akan Berfungsi Di Balai Desa Setempat Atau Ruang-ruang Kofit Lainnya Nah Untuk Ekobrik Ini Saya Sudah Menghubungi Owner Dari Rumah Hijau Indonesia Pak Nanti Jombang Beliau Mengagas Pertama Ekobrik Di Kabupaten Jombang Pak Beliau Channelnya Langsung Yang Yaitu Russell Russell Dari Rusia Kalau tidak Salah Pak Itu yang Menciptakan Ekobrik Hari ini Insya Allah Jam Tujuh Kami Diberikan Pembekalan Oleh beliau Secara gratis Pak Alhamdulillah Yang sudah Kami Sebar Yaitu Flyer-flyernya Di media Sosial Makanya Kemarin Kami Minta Tangan Bapak Mengenai Yang Diajari Oleh beliau Yaitu Kami Pak 15 Anak Dan juga Terbuka Oleh Umum Nah Mengapa Kami Ada Bimbingan Ekobrik Tersebut Karena Memang Owner Dari Rumah Hijau Indonesia Ini Ingin Kalau Kami Sebelum Terjun Ke Desa Itu Tidak Hanya Untuk Memenuhi Nilai KKN Saja Pak Namun Ada Keberlanjutan Maka Dari itu Ada Pemegalan Ini Nanti Kami Juga Akan Bertanya Bagaimana Cara Yang Pas Untuk Meyakinkan Masyarakat Bahwa Sampai Itu Bisa Dijadikan Sesuatu Yang Lebih Baik Dan Juga Nanti Juga Kami Akan Bertanya Bagaimana Cara Agar Masyarakat Itu Tertarik Karena Memang Sampai Ini Nanti Cuman Bipun Saja Kalau Tidak Ada Empel Empel Benefit Masyarakat Itu Kan Akan Merasa Kurang Dan Juga Tidak Semangat Untuk Melakukan Gerakan Ini Selanjutnya Opportunities Yang Pertama Kegiatan Rutin Masyarakat Berjalan Dengan Baik Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Kegiatan Posyandu Remaja Posyandu Remaja Ini Kegiatannya Rutin Setiap Bulan Kami Sudah Tanyakan Sekdes Yang Kami Ong Jangan Marin Kegiatan Posyandu Remaja Ini Rutin Dilabat Dengan Menyiapkan Berbagai Macam Kebutuhan Kebersihan Dan Juga Penjagaan COVID Yang Yang Ketiga Yaitu Meningkatkan Pemahaman Dan Mengetahuan Anak-anak Desa Tanjung Kunu Selama Pembelajaran Daring Disini Ada Kesempatan Bahwa Kami Bisa Masuk Ke Anak-anak Bahwa Pembelajaran Daring Itu Bisa Menyenangkan Pembelajaran Daring Itu Tidak Hanya Melulung Diberikan Tugas Saja Nanti Insyaallah Kami Juga Punya Channel Di SMP Setempat Nanti Kami Akan Ikut Memberikan Andil Insyaallah Kepada Guru-guru Agar Siswa-siswa Di sana Tidak hanya Diberikan Tugas Saja Namun Materi Yang Sifatnya Menarik Untuk SD Dan SMP Juga Perlu Diberikan Untuk Hembatannya Di Bidang Pendidikan Yaitu Kurang Efektif Pembelajaran Daring Untuk Beserta Didik Akibat Dampak COVID Seperti Tadi Pak Yang Diberikan Diberikan Saja Di Bidang Kesehatannya Tentu Tidak Patutnya Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Nah Ini Menjadi Tantangan Tidik Buat Kami Menjadi Kami 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 Juga Menanyakan Untuk Kesimpulannya Kelompok 5 Jombang Pada Kesempatan Kami Akan Mengadakan Berbagai Kegiatan Yang Relevan Yang Ada Di Desa Tanyang Gunung Kecamatan Pertarongan Kabupaten Jombang Berdasarkan Hasil Analisis SWOT Yang Telah Dijelaskan Sebelumnya Dalam Prosesnya Kami Melibatkan Kekuatan Dari Berbagai Lapisan Masyarakat Untuk Bersinergi Dan Memanfaatkan Peluang Yang Ada Di Desa Sehingga Dapat Tercipta Kegiatan Sosial Di Masyarakat Yang Baik Masyarakat Akan Patuh Terhadap Protokol Kesehatan Demi Penjugaan Penural COVID Dan Peserta Didik Lebih Mudah Mengakses Pengetahuan Di Masa Pembelajaran Daring Sekian Pak Presentasi Dari Kelompok Kami Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Ini saya Hentikan Presentasi Nama Berikut Ditampilkan Aja Ini saya Memberi saran Dan catatan Satu Untuk Sampah Ini Yang Saya Dulu Pernah Jadi Konsultan Untuk Program Kotaku Di Surabaya Kota Tanpa Kumu Itu Apa Namanya Bagi Yang Program Sampah Itu Perlu Dibikirkan Tempat Akhirnya Tempat Akhir Pembuangan Sampah Itu Bagaimana Itu Nanti Harus Koordinasi Dengan Desa Karena Kalau Hanya Menyediakan Tempat Sampah Itu Nanti Dibuangnya Kemana Itu Menjadi Tantangan Jadi Nanti Bagaimana Kelompok KKN Ini Mampu Mendorong Desa Untuk Menyiapkan Lokasi Pembuangan Sampah Akhir Karena Buat Sampah Akhir Maksud Kuat Dananya Itu Butuh Dana Yang Besar Itu Penting Gerakan Gerakan Sampah Dan Sebagainya Itu Akan Efektif Ketika Apa Namanya Oh Donny Sudah Masuk Ya Donny Sudah Masuk Oke Apa Akan Efektif Ketika Dari Hulu Dan Hilirnya Ini Dituntaskan Jangan Sampah Kita Membuat Gerakan Sampah Kita Menyediakan Tempat Sampah Tapi Tidak Menyediakan Tempat Membuangan Akhirnya Yang Di level Desa Itu Menjadi Masalah Baru Nanti Karena Numpuk Disampah Dibuang Lagi Ketempat Sembarang Itu Juga Jadi Masalah Jadi Nanti Bisa Disampaikan Untuk Pengetahuan Pengetahuannya Kemudian Kelompok Ini Mendorong Desa Untuk Menyediakan Tempat Membuangan Akhir Sampah Apakah Nanti Dari Pembuangan Akhir Sampah Nanti Dibakar Atau Di apa Pokoknya Di situ Tempat Membuangan Akhir Sampah Nah Tetap Untuk Yang Apa Namanya Sampah Sampah Itu Itu Nanti Bisa Dilakukan Di Lokasi Itu Satu Kedua Kegiatannya Ini Walaupun Skalanya Besar Satu Desa Tapi Nanti Samen Sampaikan Bahwa Samen Fokusnya Disini Dulu Untuk Sampah Karena Kalau Samen Satu Desa Itu Butuh Anggaran Yang Besar Fokus Saja Di Satu Lokasi Yang Disitu Apa Namanya Sampah Yang Fokus Sampah Yang Lainya Nanti Silahkan Jadi Kegiatannya Benar Di Desa Tapi Karena Ini Pilot Project Maka Harus Ada Satu Lokasi Yang Menjadi Titik Sentral Kegiatan Beda Lagi Kalau Kegiatannya Samen Itu Menghidupkan Kembali Itu Semuanya Tetap Untuk Edukasinya Itu Tetap Kesemua Masyarakat Apabila Projek Lokasi Penanganan Sampah Itu Mungkin Di Desa A Di Dusun A Yang Mulai A Sampai Akhir Itu Beres Karena Dengan Itu Nanti Masyarakat Yang Lain Akan Bagus YRT Itu Kemudian Mereka Bisa Niru Untuk Sampah Untuk Ekobrik Monggo Bisa Dilakukan Di Semuanya Karena Yang Kejahatan Ekobrik Bisa Dilakukan Untuk Pencacahan Sampah Dikunting Dikunting Dikumpulkan Jadi Satu Sampah Sampah Plastik Itu Ekobrik Itu Bisa Dilakukan Semua Tapi Kalau Yang Tempat Pengelolaan Sampah Saran saya Fokus Di Dusun Tertentu Yang Hulu Sampai Hilirnya Sudah Dipikirkan Kalau Itu Berhasil Nanti Bisa Dikampanyekan Ke Lokasi Lokasi Yang Lain Sampaikan Juga Nanti Ke Desa Bahwa Ini Untuk Penahan Sampah Ini Biar Kita Fokus Dan Ini Efeknya Ini Bisa Jangka Panjang Dan Kelihatan Maka Di Lokasi Dusun A Dulu Pak Yang Kita Mau Menggerakkan Masyarakat Di Pengelolaan Sampah Nanti Kalau Bagus Ini Bisa Di Prototype Oleh Desa-desa Lain Bisa Di Adopsi Nanti Kalau Skalanya Besar Dulu Yang Pengelolaan Sampah Itu Nanti Efeknya Butuh Biaya Yang Besar Dan Itu Nanti Dampaknya Juga Pada Mahasiswa Dan Kalau Butuh Biaya Yang Besar Nanti Ya Kalau Desa Menyediakan Anggaranya Ada Ya Nggak Kalau Menyediakan Itu Nanti Partisipasi Mahasiswa Itu Nanti Kasian Saya Di Mahasiswa Berat Di Itu Untuk Apa Namanya Proyek Di Desa Yang Berupa Pengelolaan Sampah Itu Ya Itu Datatan Saya Kemudian Yang Lainnya Silahkan Dikembangkan Sendiri Sendiri Oke Yang Lainnya Kelompok Lain Mungkin Mau Tanya Mau Ngasih Saran Saya Persilahkan Dari Dari Kelompok Lain Oke Cukup Nggak ada Pertanyaan Oke ya Jadi Kita Kunci Untuk Apa Namanya Kelompok Jombang Lima Itu Adalah Proyek Di Desa Kegiatan Utamanya Dengan Kegiatan Turunan Yang Yang Tadi Dijelaskan Oleh Mas Fajar Terima kasih Untuk Kelompok Lima Sudah Apa Namanya Menyampaikan Kemudian Saya Persilahkan Siapa Yang Mau Menyampaikan Yang Der гоre I H